Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin, bahwa Bitcoin pada akhirnya mendapatkan pullback dan kembali ke area lower trendline. Dan saya sampaikan di video kemarin, jika teman-teman merupakan tipikal trader yang agresif, harusnya akan ada short setup yang bisa kalian manfaatkan. Dan kalau kalian berhasil masuk ke short kemarin, harusnya sekarang kalian sudah berada dalam keadaan profit. Nah kita bakalan bahas juga di video hari ini, kira-kira in terms of price action, apa yang bisa kita expect berikutnya. Dan juga ada beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global teman-teman per hari ini market cap berada di angka 2,23 triliun dolar, atau mengalami penurunan sebesar 1,37%. Nah kalau kita lihat top 10 coin sendiri, juga semuanya dalam keadaan merah, terkoreksi antara 0,7% hingga kurang lebih 3%. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah yang pertama teman-teman, kita mau melakukan updates ya untuk liquidation heatmap di sini. Sebenarnya tadi ada percobaan ya sepertinya untuk dapat mendorong harga untuk breakdown dari sebuah pattern yang telah menahan Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Tapi kemudian kita langsung mendapatkan bounce lagi teman-teman. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali likuidasi yang berada di area 62-61 ribu teman-teman. Nah inilah juga saya mau sampaikan ya teman-teman bahwa walaupun kita tahu ada tumpukan likuidasi yang berada di sebuah area, itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk mengatakan bahwa Bitcoin pasti akan sentuh area itu. Karena liquidation heatmap menurut saya teman-teman hanya menjadi salah satu tools untuk membantu kita gitu ya menambahkan informasi yang ada. Jadi ini hanya salah satu indikator yang kita pakai. Tapi kalau misalnya price action tidak mendukung untuk kita nyampe ke area tersebut, maka chance-nya tidak besar bahwa kita akan nyampe atau sentuh area tersebut. Dan tidak ada keharusan sekali lagi teman-teman, untuk semua area likuidasi bakalan kesentuh. Contohnya bagaimana kalau misalnya kita lihat chart satu tahun terakhir teman-teman. Kalau misalnya dikatakan bahwa semua area likuidasi itu harus disentuh sebelum kita naik, maka berarti kita harus turun sampai berapa? Angka 26 ribu itu masih ada area likuidasi teman-teman. Dan bagi saya chance-nya akan sangat kecil kalau kita bisa nyampe ke area tersebut. Jadi kesimpulannya, tidak semua area likuidasi itu perlu kita sentuh. Tetapi memang ada tendensi kadang-kadang area likuidasi terdekat itu bakalan dicoba untuk disentuh oleh market maker. Tetapi dengan catatan, itu harus didukung juga dari segi price action. Nah, untuk sekarang, kita bakalan bahas nanti dari segi chart tentunya. Kira-kira probabilitasnya yang mana nih yang lebih besar? Apakah kita akan break dan kemudian nyampe ke area 61 ribu di sini? Ataukah kita langsung akan strike menuju ke area high yang baru dan break di atas 65 ribu? Itu nanti kita dapatkan cluenya dari price action. Tapi intinya kalau kita bicara soal area likuidasi, maka sekarang area likuidasi untuk di bawah yang paling besar itu ada area range 62 sampai 61. Serangkan untuk area atas itu ada di sekitar 65 sampai 67 ribu dolar. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau misalnya kita mengalami rally yang kenceng, maka ada potensi area-area 66 sampai 67 yang bakalan dituju. Sedangkan kalau kita breakdown, area 62 sampai 61 kemungkinan akan menjadi area yang dituju. Itu aja yang mau disampaikan dari likuidasi hitmap gitu kan. Sisanya kita harus bantu dari segi price action. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua, salah satu berita yang kemudian menjadi sentimen yang cukup positif beberapa hari terakhir teman-teman adalah berita dari China yang katanya lagi-lagi akan melakukan injection sebesar 142 miliar dolar ke bank mereka. Jadi intinya mereka kekembali memberikan stimulus. Karena sepertinya gitu ya, mereka tidak merasa perekonomian mereka itu sedang baik-baik saja. Itulah yang sebenarnya mau disampaikan ketika mereka atau semua sentral bank di dunia start melakukan printing money, yaitu biasanya untuk menghindari sesuatu yang buruk ke perekonomian mereka, teman-teman. Jadi, yang negara-negara besar yang melakukan ini baru China, setahu saya, teman-teman, angkanya tidak kecil, 142 bilion dolar. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah sentimen yang positif karena kita tahu, biasanya pergerakan harga risk asset itu berbanding lurus dengan liquidity global. Sehingga kalau liquidity global terus mengalami kenaikan atau expansion, maka kita juga bisa expect biasanya risk asset seperti pasar saham dan juga cryptocurrency, itu juga mengalami apresiasi secara harga. Maka dari itu banyak sekali yang membahas ya beberapa hari terakhir soal China ini bakal memberikan stimulus sebesar 142 miliar dolar. Nah tentunya, teman-teman, kita perlu juga melihat beberapa negara besar lainnya melakukan hal yang sama ya, sebelum kita mungkin bisa terlalu overconfidence untuk menjadikan ini sebagai salah satu katalis yang bisa membuat bullrun yang super itu kembali datang. Sama seperti apa yang kita lihat di tahun 2020, pada saat itu berbagai sentral bank di dunia itu kemudian memberikan stimulus, injeksi lagi, dan printing money intinya, diakibatkan perekonomian di seluruh dunia kan kemudian melambat dikarenakan oleh COVID-19 pada saat itu. Jadi mereka harus dipaksa memberikan stimulus, jadi mereka harus printing money, hampir semua sentral bank di dunia melakukan hal tersebut, dan hasilnya apa? Kita kemudian melihat pasar saham, baik di Indonesia maupun di luar, itu semuanya meroket, cryptocurrency juga melakukan hal yang sama. So ini adalah start yang baik, teman-teman, untuk mengawali akhir September ya, menjelang awal Oktober yang digadang-gadang menjadi akan bulan terbaik, atau bahkan kuartal terbaik ya, kuartal 4 tahun 2024 bisa menjadi kuartal terbaik untuk Bitcoin di tahun ini. Oke? Selain itu teman-teman, perlu kalian tahu bahwa kemarin juga kita melihat BlackRock kembali melakukan pembelian yang angkanya tidak kecil, sebesar 2.913 Bitcoin, teman-teman. Dan itu menjadikan hari kemarin menjadi hari yang cukup besar bagi BlackRock, karena sudah cukup lama ya, kita tidak melihat BlackRock melakukan pembelian yang cukup masif. Kalau misalnya diperhatikan, teman-teman, terakhir kali ada spike yang cukup tinggi itu, itu sudah di bulan Agustus, teman-teman. Oke? Jadi sudah cukup lama kita melihat BlackRock membeli dengan angka yang cukup besar. Sehingga Fidelity menjual sebesar 525, tapi seharusnya ya, net flow-nya itu masih dalam keadaan positif. Kemarin juga positif. Jadi ini merupakan hal yang harus kita pertahankan, sekali lagi, teman-teman, untuk dapat mendukung Bitcoin dapat break ke area all-time high yang baru, saya rasa perlu ada konsistensi dari segi inflow di spot Bitcoin ETF selama berminggu-minggu. Dan itu kita harapkan terjadi mulai dari sekarang ya, karena kita sudah di akhir bulan September, sudah menjelang Oktober. Berikutnya, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal indikator klasik yang mungkin juga sering teman-teman pakai sebagai salah satu indikator untuk kalian trading adalah MACD ya. MACD itu ada histogram-nya, ada MA-nya di sini. Jadi, kalau misalnya diperhatikan, teman-teman, setiap kali kita mendapatkan ada bullish crossover di MA-nya di sini, oke, menurut Bitcoin Archive, ini dua kali terakhir ya, ketika kita mendapatkan bullish crossover, maka ada rally yang luar biasa kencang. Di sini, kalau kalian perhatikan, adalah crossover terakhir, kenaikannya sebesar 74%. Sedangkan, yang sebelumnya lagi, kita juga mendapatkan bullish crossover, yang terjadi kemudian, kita mendapatkan pump sebesar 79%. Nah, tetapi, teman-teman, cuma tentunya, hal ini tidak akan selalu berulang gitu ya. Sebuah bullish crossover di indikator tentunya merupakan sign yang positif. Artinya, kita mendapatkan ada shifting momentum. Tidak hanya di MA-nya sebenarnya, kalau kalian lihat di histogram-nya, kita juga sudah melihat histogram-nya dari yang awalnya merah, itu sekarang sudah start kembali hijau. Jadi, itu juga menunjukkan ada shifting momentum, dari yang awalnya beres menjadi bullish. Nah, itu saja yang bisa kita baca dari MACD. Tapi, sayang-nya sekali lagi, itu kita harus baca dari tambahan price action. Jadi, beberapa indikator, data, dan juga katalis, itu cenderung mendukung bahwa Bitcoin akan bisa segera break ke area all-time high yang baru. Pertanyaannya, kapan? Nah, itu nanti akan kita bahas dari segi price action juga. Namun sebelum itu, teman-teman, saya ingatkan bahwa salah satu hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan sembari menunggu bull market yang sesungguhnya kembali datang, itu adalah cicil ke altcoin-altcoin yang mempunyai potensi yang sangat besar. Dan membawa rewards untuk kalian. Itu lebih baik lagi. Kalau misalnya contohnya bisa kalian staking, misalnya coinnya, atau ada guna utility lain yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan rewards tambahan. Nah, itu adalah tipikal-tipikal coin yang harusnya kalian kumpulkan. Misalnya, contohnya banyak orang yang kumpul token BNB. Itu untuk kemudian mendapatkan token gratis, mengikuti launch pool, launch pad, dan juga mendapatkan potongan discount fee. Itu yang kalian bisa dapatkan ketika hold token BNB. Selain apresiasi harganya, kalian juga mendapatkan rewards tambahan. Bisa juga kalian staking, kalian bisa ikutan launch pool, bisa ikutan launch pad. Jadi, kalian seakan-akan mendapatkan uang gratis. Setiap bulan harusnya akan ada launch pool, launch pad. Tetapi, kalau kita bicara soal BNB, atau beberapa exchange lainnya, itu biasanya tokennya harganya sudah luar biasa tinggi. Market capnya sudah besar banget. Tetapi, berbeda cerita kalau misalnya teman-teman bicara soal coin X. Di sini, mereka mempunyai token juga, teman-teman, namanya CET. Tikernya CET, C-E-T gitu ya. Yang mempunyai kurang lebih utility yang sama dengan beberapa token exchange lainnya. Di sini, kalau misalnya teman-teman hold token CET, saya akan jelaskan kenapa ini menarik. Token CET, pertama, harganya masih murah. Yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal burning token, gitu ya, coin X melakukan burning token setiap bulan. Jadi, di setiap bulan, mereka akan menyisikan 20% dari transaction fee harian mereka, oke, 20% dari hasil transaction fee yang ada di exchange mereka untuk dibelikan ke dalam bentuk token CET, jadi dilakukan buyback, dan kemudian hasil buyback tersebut akan di burn. Nah, jadi itu secara long term, tentunya teman-teman akan sangat membantu untuk dapat bisa mendorong harganya terus mengalami apresiasi. Belum lagi, teman-teman, reward tambahan yang kalau teman-teman hold token CET atau token dari coin X ini, kalian akan mendapatkan berbagai reward tambahan. Seperti contohnya, kalian akan mendapatkan discount trading fee. Kalian akan bisa mendapatkan status VIP di coin X. Kalian bisa mengikuti berbagai event seperti airdrop. Kalian bisa ikutan launchpad, launchpool. Ya kan? Di sini semuanya nanti akan ada fitur-fitur tersebut yang kemudian bisa kalian manfaatkan jika kalian ada token CET. Nah, kalau kalian belum punya token CET, kalian tentunya harus punya coin X dulu. Punya aplikasi coin X atau punya akun coin X. Kenapa? Karena kalian hanya bisa membeli token CET di coin X gitu ya. Jadi itu juga yang disarankan atau kalian menggunakan DEX gitu, terserah kalian. Tapi kalau saya mungkin belinya melalui coin X saja. Nah, kalau kita bicara soal price action, kita melihat token coin X ini yang merupakan CET di sini teman-teman, itu merupakan salah satu token exchange dengan performa terbaik di tahun 2024. Kalau kalian lihat di awal tahun 2024, itu harganya masih di range kurang lebih 0,03 ya teman-teman. Dan kita sempat menyentuh top disk di sekitar 0,089, itu adalah kenaikan sebesar 188%. Ini adalah yang paling tinggi jika kalian bandingkan dengan berbagai token exchange lainnya, setahu saya teman-teman. Dan kalau kita melihat dari time frame yang besar, weekly, ini juga kita mengalami konsolidasi yang cukup panjang teman-teman. Tetapi, kalau kita sudah berhasil untuk breakout dari area ini, maka saya rasa kita akan melihat pump yang luar biasa di token CET ini. Belum lagi, kalau misalnya kita lihat dari segi pure price action, kita juga telah berhasil untuk clear dari area major resistance di weekly teman-teman, yang ada di sekitar 0,079 atau 0,08 lah kita anggapnya. Kita sudah berhasil clear di atas itu dan sekarang kemungkinan akan menjadikan area tersebut sebagai major support. So, ini menjadi salah satu token yang saya kumpulkan, teman-teman. Bukan hanya karena ada potensi kenaikan harganya, tetapi juga potensi berbagai reward tambahan yang saya sebutkan tadi. Seperti kalau misalnya ada airdrop, ya kita menjadi semacam prioritas lah gitu ya. Belum lagi, kalau kalian bisa jadi VIP, kalian juga bisa ikutan launch pool dan lain seterusnya. Intinya, kalau kalian menjadi holder CET ini, ya kalian menjadi priority di CoinX. Nah, untuk dapat membeli, saya pribadi belinya langsung di Exchange CoinX. Kalau kalian belum punya akun CoinX, langsung aja mendaftar. Linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan kemudian, kalian bisa membeli token CET langsung dari Exchange CoinX. Gitu ya. So, itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1-hour chart. So, teman-teman, apa yang bisa kita lihat 24 jam terakhir? 15 minit dulu deh. 15 minit ya. Jadi, di video kemarin, teman-teman, kita membahas bahwa ada potensi kita melihat Bitcoin itu kesulitan untuk break dari area 64.800an di sini. Atau kita katakan 65.000 lah. dan 3 kali percobaan mendapatkan rejection. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa ini bisa menjadi peluang untuk scalping short kalau misalnya teman-teman yang merupakan typical trader agresif. Dan konfirmasinya adalah berupa breakdown dari lower trend line-nya di sini. Nah, jika teman-teman berhasil masuk ke trade tersebut, maka harusnya kalian sudah take profit ya. Kenapa? Karena saya sampaikan di video kemarin, target untuk setup ini adalah setidaknya nyampe ke area 63.300an target terakhir adalah di lower trend line dan keduanya telah kita hit teman-teman. So, harusnya kalian sudah berhasil untuk melakukan taking profit. Nah, lalu sebenarnya ada setup kedua yang kemudian hadir teman-teman yaitu adalah short ketika kita breakdown dari trend line besar di sini. Oke, saya juga termasuk yang memanfaatkan di sini. Oke, dan saya close kurang lebih di area ini dan masuk lagi di sini. Tapi, sayangnya teman-teman kita harus akui ini adalah fake out. Dan saya harus close posisi saya secepatnya karena saya menyadari bahwa ini adalah sekedar fake out. Tapi tidak ada masalah teman-teman selama risk to rate ratio kita baik maka 1 kali profit 1 kali loss ya ujung-ujungnya kita tetap surplus karena kita mainnya di risk to rate ratio. Ya kan? Katakanlah kita masuk dari di sini protect diri kita di sini. Kita targetnya kurang lebih berapa kalau kita hitung ya. Ini kasarnya aja ya teman-teman ya. Oke, short. Ya kan? Entrynya roughly di sana. Atau kalian sedikit lebih rendah misalnya. Katakanlah seperti ini. Maka kalian mendapatkan risk to rate ratio di sini 3 banding 1 roughly. Ya kan? Jadi, sekalipun trade yang kedua ini loss teman-teman maka itu ya tidak akan berpengaruh ya. Kalian masih tahu akan profit karena kalian sudah mendapatkan RR 3 banding 1 di sini. Itulah pentingnya kalian mencari share up dengan risk to rate ratio yang besar. Jadi, win rate kalian kecil pun tidak akan ada masalah. Nah, lalu pertanyaannya what's next? Apa yang akan kita lihat terjadi berikutnya ke Bitcoin? Nah, sekali lagi teman-teman itu akan bergantung kepada break up dari kedua trendline ini. Lagi-lagi kedua trendline ini di respect oleh Bitcoin. Kalau yang terakhir itu kita mendapatkan bounce dari lower trendline-nya. Oke? Nah, tetapi ini bukan berarti kita sudah selamat dari masalah dan akan kemudian kembali rally ke atas. Masih bisa saja kita kemudian break down closing candle di bawah area itu dan kemudian lanjut sell-off menuju ke area 61-62 ribu. Nah, kalau misalnya saya mau mencari setup teman-teman maka untuk sementara saya secara pribadi mungkin hanya akan mencari peluang untuk short terlebih dahulu untuk sementara. Dan itu baru akan saya lakukan lagi-lagi jika kita berhasil untuk break down dari lower trendline-nya di sini. Itu akan kembali saya coba. Tetapi kalau tidak teman-teman kalau kita langsung strike naik dari sini maka saya pribadi mungkin tidak akan mencari peluang untuk long. Kenapa? Karena bagi saya kalau saya mau long saya sebenarnya harus menunggu dia break out dari upper trendline-nya. Tetapi masalahnya kalau saya masuk di sini adalah kendalanya di risk-to-realt ratio. Kemungkinan akan sangat tidak memadai. Karena naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan area major resistance di area 66.000-67.000. Jadi bagi saya itu tidak make sense untuk saya ambil. Tapi kalau untuk short teman-teman area major support kita sebenarnya cukup jauh di sini. 60.000-an. Oke? Dan kalau misalnya bisa hadir ada setup dengan risk-to-realt ratio yang baik itu akan saya ambil dan saya targetkan setidaknya ke area 61.000-an lah roughly. 61.500-an di sini. Nah ini masih mungkin cukup make sense untuk diambil. Nah ini bukan untuk mengatakan bahwa kita pasti akan sell off ya teman-teman. Bukan itu yang mau saya katakan. Cuma untuk sementara bagi saya peluang untuk trade bagi saya di sini yang lebih make sense adalah untuk short. Tapi itu baru akan saya lakukan kalau setupnya terkonfirmasi kalau kita breakdown dari trend lain. Kalau tidak terjadi hal tersebut maka saya tidak akan short. Selama kita berada di dalam pattern ini maka potensi itu masih 50-50 teman-teman. Jadi bias saya itu masih cenderung netral di sini. Nah kenapa kemarin bearish? Ya karena alasannya kita mendapatkan ada 3 kali rejections atau kalian bisa sebutnya triple top gitu ya. Diikuti ada pattern ending diagonal seperti ini. Itu cukup alasan bagi saya untuk kemudian mencari peluang untuk scalping short. tapi kalau untuk sekarang belum ada sama sekali yang bisa saya manfaatkan untuk long gitu ya. Kalau misalnya kalian naked pun setidaknya tunggulah dia break dari area lower high terakhir di sini. Ini kan di time frame kecil ya teman-teman kita bicara di 15 minute chart. Kalau misalnya kita perhatikan ya kita membuat lower low lower high lower low lower high lower low gitu kan. Nah kalau kita berhasil untuk jebol dari lower high terakhir di sini dan kemudian start mendapatkan ada bullish continuation pattern nah ini mungkin lebih make sense lah kalau teman-teman yang mungkin merupakan typical trader agresif untuk start kembali masuk dan menergang ke area long oke tapi kalau hal itu tidak terjadi maka saya menyarankan untuk tidak langsung masuk gitu dan kenapa kalau misalnya ada setup seperti itu saya tidak masuk ya kalau ini yang kita lihat teman-teman saya lebih prefer untuk masuknya ke altcoin karena altcoin akan menghasilkan saya risk to rate ratio yang jauh lebih baik dan saya tidak mau untuk terlalu agresif ya trading dalam sebuah konsolidasi karena itu sebenarnya bukan hal yang ideal kecuali memang banyak alasan yang mengarah ke satu arah gitu seperti apa yang kita lihat kemarin tapi untuk sekarang menurut saya belum ada kalau saya lebih prefer akan wait and see terlebih dahulu nikmati dulu profit yang telah kita hasilkan kemarin satu trade yang profit satu yang loss that's fine selama risk to rate ratio baik maka kalian tetap akan profit in the long term tapi kalau misalnya saya dipaksa untuk kemudian mencari setup untuk sekarang maka saya lebih akan prefer untuk short jika ada breakdown dari trend line selain senario tersebut saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu oke saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua see you in the next video guys bye bye selamat menikmati